Gempa bumi Magnitudo 5,5 mengguncang Maluku Utara pada Senin 10 Januari 2022 sekira pukul 6.53 waktu Indonesia Timur mengakibatkan belasan rumah warga porak-poranda. Diketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Halmahera Utara telah merilis data sementara mengenai kerusakan serta korban pasca gempa bumi tersebut. Akibat kejadian ini dikabarkan sebanyak dua korban tercatat mengalami luka-luka. Dikutip dari Tribun Ternate.com pada Senin 10 Januari 2022, BBBD merinci ada 16 rumah warga mengalami kerusakan cukup barah. Selain itu, dua tempat ibadah diketahui juga mengalami kerusakan. Diketahui kerusakan tersebut berlokasi terdampak di empat desa. Dikabarkan, empat desa tersebut yakni Desa Kusuri dan Desa Wangungira, Kecamatan Tobelo Barat, serta Desa Sao Maete dan Desa Pitago di Kecamatan Kau Barat. Namun belum diketahui identitas pemilik rumah yang rusak tersebut. Diinformasikan, dua korban terluka yakni satu diantaranya mengalami patah tulang, sedangkan satunya lagi luka ringan. Sebetara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan lokasi gempa berada pada titik koordinat 1,49 lintang utara dan 127,85 bucur timur. Di sisi lain, gempa tersebut bisa dikatakan berada pada 5 km baradaya Halmahira Utara. BMKG mencatat gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Pasca gempa bumi tersebut, warga khususnya yang sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Halmahira Utara sempat panik lalu berlari keluar. Hingga berita ini diturunkan, BBBD masih melakukan pendataan pasca gempa bumi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!